Perbuatan daripada Nenek Putri dan Perdisambo ini sangat luar biasa jahatnya yaitu merancang pembunuhan yaitu dengan cara Nenek Putri menganjurkan dan atau menjanjikan sesuatu kepada eksekutor yaitu berupa handphone dan uang 1 miliar dan 500-500 serta memerintah kerik-kerijal melucuti senjatanya supaya Kuatma'ru bebas membunuh atau mengancam membunuh siapa namanya Jusua. Kemudian menyeret 97 orang polisi-polisi muda termasuk polisi senior sehingga mengibatkan terancamnya pendapatan atau kehidupan daripada keluarga para polisi muda tersebut. Jadi sebetulnya menurut kualitas penilaian mereka itu layak diberi hukuman mati.